Jalur lingkar utara Tegal memang belum banyak dikenal pemudik, namun jalur ini bisa menjadi alternatif bagi pemudik dari arah pintu Tol Berbes Timur menuju ke Semarang. Jalur lingkut atau jalur lingkar utara kota Tegal adalah sebuah jalur alternatif sepanjang 17,2 km yang menghubungkan antara kota Tegal, Selawi, Tembus hingga Pemalang. Jalur ini mulai dibangun sejak tahun 2010, namun pembangunannya berhenti di tahun 2012 karena adanya sengketa antara pihak pengembang dengan Bina Marga. Tidak jelasnya pembangunan jalur ini menyebabkan jalanan jalur ini cenderung dalam kondisi tidak baik, lampu penerang pun jarang ditemukan, sehingga pada malam hari para pemudik bisa dalam keadaan berbahaya jika melewati jalur ini. Jalur ini biasanya bisa dilewati dan ditempuh dalam waktu 15 hingga 20 menit, namun dalam keadaan mudik jalur ini harus ditempuh hampir selama 2 jam karena padatnya jumlah mobil dan kendaraan yang masuk ke jalur ini. Para pemudik pun mengeluhkan hal panjangnya antrian di jalur ini. Jalannya ngeraya Pak, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang jalan setengah meter paling, berhenti lagi, kayak gitu Pak, kadang-kadang sampai berhenti. Hampir ada 2 jaman lah, 2 jaman saya melipir kemarin ini, muter-muter gitu dari tol itu keluar, tolnya macet udah hampir berapa jam saya. Jadi jalanan dibuang, bukan dibuang biar lancar, tapi ini kayaknya dibuang malah jadi macet kita tambah macet. Di sepanjang jalur ini juga tidak ditemukan stasiun pengisian bahan bakar umum. Anda yang akan melewati jalur alternatif ini harus mengecek kondisi bahan bakar Anda dalam keadaan cukup. Saya Sitiarto Sigit, Tegal, Jawa Tengah.